Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Windy Trilhami dengan name 12050322799 ingin menjelaskan materi mengenai apa itu Knowledge Codification guna untuk memanduhi tugas mata kuliah Knowledge Management dengan dosen pengampu Bapak Mesdi Efrillian Rosanda Eskom MSD Baiklah langsung saja saya akan masuk ke materi Knowledge Codification Knowledge Codification merupakan fase pertama dari Siklus Knowledge Management yang berkaitan dengan upaya mendapatkan tacit knowledge sehingga dapat menjadi explicit dan explicit knowledge menjadi terorganisasi dan terkodifikasi Knowledge Codification juga merupakan upaya untuk menjadikan pengetahuan menjadi tangible dan explicit ke dalam dokumen sehingga dapat dikomunikasikan lebih luas dan murah Kualitas kodifikasi meliputi akurasi, kemudahan dibaca atau dipahami diakses, kemutakhiran, dan kredibilitasnya atau juga mengorganisasikan dan menyajikan suatu knowledge sebelum knowledge tersebut digunakan oleh pengguna Knowledge Codification terbagi atas dua yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge Tacit knowledge pengetahuan yang masih berada di dalam kepala seseorang dan belum didokumentasikan Pengetahuan ini berisikan insight, pengalaman, pemikiran, atau pembelajaran Pengetahuan yang didapat secara langsung dari sumbernya dan tacit knowledge sulit didokumentasikan Selanjutnya ada explicit knowledge yang mana pengetahuan yang secara mudah dapat diartikulasi, dikode, diakses, dan diverbalkan Pengetahuan ini tersirat atau terdokumentasi karena sudah tertulis, mudah bagi kita untuk mempelajarinya Contohnya adalah pengetahuan itu seperti perusahaan standar operation procedure atau SOP, job desk, produk knowledge, atau peraturan perusahaan lain Dimensi tacit knowledge Tacit knowledge terbagi atas dua dimensi Yang mana, yang pertama itu ada dimensi teknis Dimensi teknis atau sering disebut pengetahuan procedural atau know-how Pengetahuan ini adalah knowledge yang mengetahui bagaimana suatu proses berlangsung Dan yang kedua ada dimensi kognitif Merupakan dimensi pengetahuan yang lebih dalam Seperti keyakinan, prinsip, nilai-nilai, dan mental model Setiap orang memiliki prinsip atau nilai hidup yang ditanamkan sejak kecil di lingkungan keluarga dan sosial Serta mental model yang berbeda-beda Hal itu akan mempelajari kita dalam memahami sesuatu Ketika suatu pengetahuan sulit untuk diartikulasi Dimensi kognitif dari tacit knowledge membentuk cara kita dalam memahami sesuatu Selanjutnya ada ciri-ciri pengetahuan tacit dan eksplisit Yang pertama, ciri-ciri pengetahuan eksplisit Tangible atau berwujud Berwujud objek-objek fisik Konteks independen Mudah dibagikan Mudah diproduksi kembali Mudah diverifikasi Stabil Bisa dimiliki oleh perusahaan Bersifat objektif Dan kontennya tetap Yang kedua ada ciri-ciri pengetahuan tacit Yang pertama itu diintigible atau tidak berwujud Objeknya apa yang ada di kepala seseorang Konteksnya mempengaruhi makna Dibagikan terbatas hanya melalui sesi sharing Diskusi, tanya jawab, dan lain-lain Tidak dapat direplika secara identik Kualitatif Berkembang melalui pengalaman pribadi Tidak bisa dimiliki oleh perusahaan Bersifat objektif Dan konten tercipta secara dinamis Baiklah selanjutnya ada perbandingan eksplisit dengan tacit Know what dan know why digolongkan kepada pengetahuan eksplisit Sedangkan know how dan know who digolongkan kepada pengetahuan tacit Know what atau tahu apa Itu berkaitan dengan fakta-fakta secara tidak langsung Sebenarnya sudah informasi Know why atau tahu mengapa Pada level ini kita memerlukan jawaban yang lebih saintifik Kita harus dapat menjawab fakta ilmiah Mengapa sesuatu terjadi sedemikian lupa Selanjutnya ada know who atau tahu siapa Merupakan pengetahuan tentang siapa yang menguasai pengetahuan tertentu Atau siapa yang bisa mengerjakan sesuatu Jenis pengetahuan ini memerlukan kemampuan dalam mengorganisasi Atau mengatakan siapa saja yang ahli dalam bidang tertentu Dan ada tahu bagaimana atau know how Merupakan kemampuan atau skill dalam mengerjakan sesuatu Sifatnya melekat pada kemampuan individu tertentu Dan membuat informasi tentang bagaimana sesuatu berjalan atau beroperasi Dan selanjutnya ada tools knowledge codification Yang pertama adalah knowledge map Merupakan proses mengidentifikasi core knowledge Atau pengetahuan inti yang penting bagi bisnis Dengan begitu outputnya menjadi jelas Dari knowledge mapping kita bisa mengetahui core knowledge yang dibutuhkan perusahaan Yang kedua decision tree Merupakan diagram yang bisa membantu memilih salah satu dari beberapa pilihan tindakan Umumnya decision tree dimulai dengan satu mode Satu note atau simple Kemudian note tersebut bercabang untuk menyatakan pilihan-pilihan yang ada Decision table Merupakan tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program Algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur inggris Atau pseudocode Dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan Dengan demikian, tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan disreksi Di dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit Yang keempat ada frame Merupakan pengetahuan tentang ide tertentu dalam satu tempat Menangani kombinasi pengetahuan deklaratif dan operasional Yang membuatnya lebih mudah untuk memahami masalah domain Memiliki slot atau objek tertentu atau atribut dari suatu entitas Dan file chat atau nilai-nilai dari suatu objek atau slot Ketika semua slot diisi dengan nilai-nilai, frame dianggap instate Sebuah frame adalah sistem struktur yang mendukung komponen lain dari pembangunan fisik frame-based knowledge representation Dan yang terakhir ada case-based reasoning atau CBR Merupakan pendekatan berbasis pengalaman untuk memecahkan masalah baru Dengan mengadaptasi solusi yang berhasil sebelumnya untuk masalah serupa Mengatasi memori, pembelajaran, perencanaan, dan pemecahan masalah CBR memberikan landasan untuk jenis baru sistem komputer cerdas Yang dapat memecahkan masalah dan beradaptasi dengan situasi baru Di CBR, penggunaan kembali pengetahuan yang cerdas dari masalah atau kasus yang sudah diselesaikan Bergantung pada premis bahwa semakin mirip dua masalah, semakin mirip solusinya Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi knowledge modification Terlebih terkurang, saya mohon maaf Wubilahi Taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh